Bagus banget, bagus banget, I love it Halo VT Lovers, yeay akhirnya aku bisa bikin video lagi Tapi video kali ini masih tetap berbau-bau BTS atau BT21 Cuman ini tetap di bidang aku yaitu makeup Jadi kemarin kan aku udah beli produk-produk dari VTX BT21 Ini tuh ada 6 produk yang aku beli di Korea kemarin Kalian pasti juga udah nonton haul aku Disitu aku udah sebutin beberapa produk yang aku beli disana Nah sekarang aku mau cobain langsung Sebenernya aku udah sempet cobain produk-produknya Jadi disini tuh aku bakal kasih review ke kalian Bukan first impression Karena aku udah cobain produk ini beberapa kali Dan aku udah punya pendapat aku sendiri untuk Mengomentari si produk-produknya BT21 yang bareng sama VT ini Pertama-tama maafin banget kalo aku gak beli semua produknya Karena ini aku bener-bener beli sendiri Sell Dompet gue perih banget kemarin pas beli ini Jadi kalo misalnya kalian penasaran kayak gimana sih review dari aku Soal produk-produk dari BT21 XPT So please keep on watching Sekarang aku bakal cobain ketiga cushionnya yang aku beli Aku juga bakal cobain eyeshadow palette-nya Dan juga contour stick dan juga lipsticknya Dan disini aku juga dikasih cream blush sama VT kemarin Gara-gara aku belinya banyak Dan aku bakal kasih tau komentar aku Pendapat aku mengenai produk ini Objektif Bukan karena dia collab bareng sama BT21 atau collab sama BTS Tapi aku bakal nyomongin soal product itself Jadi kayak produknya ini sebagai cushion tuh bagus apa enggak Worth it atau enggak Gitu aku bakal sebutin satu-satu Jadi disini aku bakal mulai dari cushion Aku beli tiga cushion Yaitu yang pertama real wear cushion Real wear cushion ini tuh yang collab bareng sama RJ Yang BT21-nya RJ Nah ini itu yang paling nge-cover dibanding cushionnya yang lain Jadi mereka emang bener-bener punya cushion tuh ada Berapa aku lupa Aku lupa ada berapa jenis cushion Tapi mereka tuh bener-bener beda semua jenisnya Jadi emang sesuai kebutuhan kalian masing-masing Sesuai kebutuhan kulit kalian masing-masing Nah ini yang cover cushion ini tuh lebih nge-cover dibanding cushion yang lain Nah kalau real wear water cushionnya Cookie Ini tuh dia teksturnya watery banget Jadi di kulit kalian tuh bakal kayak becek banget Aku udah cobain kemarin Ini tuh cocok banget buat kalian yang kulitnya Pengen berasa cooling sensation Terus juga buat kalian yang kulitnya kering Ini cocok banget karena dia bener-bener ngasih efek becek Basah glowing gitu Nah kalau yang satu lagi ini real wear satin cushion Susah banget ya ngomongnya Ini yang collab bareng sama Tata Ini tuh yang finishnya satin Jadi dia nggak matte banget Tapi juga nggak glowing banget Ini finishnya yang paling aku suka Karena aku punya kulit yang kombinasi Aku punya kulit yang lumayan bikin oily juga Throughout the day Nah tapi kalau untuk coveragenya aku paling suka itu yang si RJ ini Dan kalau aku lagi pengen keluar sebentar aja Atau kayak pengen kulitnya keliatan sehat Glowing gitu aku bakal pake si Cookie ini Nah sekarang aku bakal demoin ke kalian Ketiga-tiga cushion ini Jadi aku bakal campur semuanya Dan aku bakal tetep tambahin cushion aku Karena ini cushion tuh cuma ada dua warna Dua satu sama dua tiga Dan kulit aku itu termasuk yang medium to ten Jadi pas aku pake cushion ini Itu bener-bener keterangan Banget Cuman karena lagi-lagi Karena cushionnya ini lucu banget Jadi aku tetep beli kemarin Aku tetep nekat untuk beli Aku bakal tambahin cushion aku yang Warnanya sesuai sama warna kulit aku Jadi memang aku disini bakal ngedemoin Finishnya aja Tapi kayak hasilnya nanti aku bakal campur Sama cushion lain Karena aku nggak bisa banget pake cushion ini sendiri Warnanya terang banget di aku Pertama aku bakal pake yang RJ Yang RJ ini liat deh Packagingnya cantik banget Ini lucu banget warna putih Si alpacanya Terus dalemnya Puffnya itu dia kayak leather gitu Lucu banget gak sih Ini dia dalemnya Aku bakal pake Ini aku udah pake primer by the way Aku udah pake primer Jadi aku bakal kasih tau Seberapa nge-covernya si Yang RJ ini Liat deh Itu banyak kayak bekas merah-merah di muka aku Dia bener-bener nutup banget Cuman memang Sangat keterangan Liat deh Dia itu bener-bener nge-cover banget Buat kalian yang kulitnya Lebih fair Lebih putih daripada aku Kalian sangat beruntung Karena ini bisa kalian pake Tenang aja Nggak usah panik guys Nanti aku bakal akalin Tenang 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 Santai Aku nggak bakal kayak gini keluar Oke Puffnya ini enak banget Buat nge-blend Terang banget Oh my god please BT21X50 please Bikin yang lebih Banyak lagi warnanya Karena sayang banget Ini tuh coveragenya bagus Sedih banget ya Allah Sedih banget Nah sekarang aku bakal pake ya Tata Karena yang Tata ini Finishnya bagus Satin gitu Liat deh packagingnya lucu banget Ini si Tata nya di depan Terus pas dibuka Puffnya juga dari leather gitu Aku bener-bener bakalan Nge-DIY si cushion ini Biar warnanya tetap di aku Tapi karena sekarang Aku pengen ngasih tau kalian Formula nya si cushion itu sendiri Aku tetep pake dulu Gitu Kalo yang satin tuh Pas di kulit kalian Dia nggak mantulin glow gitu Tapi tetep Hydrating Ini yang Cover cushion Ini yang Aku ngeliat sendiri Diri sendiri di Layar tuh kayak Wow You so stupid man Gitu Jadi yang sebelah sini nih Yang satin tuh lebih Matte Lebih Nggak mantulin Glowing gitu Terus yang terakhir Sekarang aku bakal cobain yang Cookie Cookie kesayangan aku Ini yang cookie Terus Liat dalemnya Lagi-lagi Puffnya itu dari leather Packagingnya Nggak usah ditanya lah ya Mereka bener-bener High quality banget Dan lucu banget Ini aku bakal pake DigiDot Kalian bisa liat nggak ya Kalo Yang cookie ini tuh Lebih basah Lebih becek Karena dia water Base gitu Cushionnya Sekarang aku bakal Ngebenerin pake cushion Yang sesuai sama Warna kulit aku Yang MAC ini Semoga tetep Kalian tetep bisa Dapetin message-nya ya Seberapa Bagus si formulanya Cushion VTXVT21 Alright Ini aku udah pakein Cushion Yang sesuai sama Warna kulit aku Jadi udah lumayan Netral sama warna kulit Asli aku Dan aku juga udah Kasih concealer Sekarang aku bakal Pake cream blush-nya Ini dari VT juga Aku kemarin dikasih Sebagai bonus Ini tuh yang lip and cheek palette Yang namanya 01 Sweet Tea Time Ini warnanya lucu banget Warna ungu Terus segitiga gitu Lihat deh Dia ada tiga warna Dan ini bisa kalian pake Buat di lip and cheek Nanya kayak agak Mauve nude gitu Buat di pipi Aku tuh lagi cinta banget Sama cream blush ya Karena kalian Kalian juga pasti tau Aku cinta banget sama Javra Punya cream blush Ini aku bakal blend Pake beauty blender Ini pigmentat banget Aku cuman Pake Sekali tap-tap-tap Terus Kayak di blend-blend doang Pigmentasinya mantep Uga Oke Gampang banget Di blend-nya juga Oke Sekarang aku bakal cobain Chimmy Punya fit on stick Ini tuh Contour stick Dan warnanya Bagus banget Aku suka Aku udah cobain ini Berkali-kali Aku bakal pake Buat nge-contour Pipi aku Sekaligus Ngebikin netral juga Warna Kulit aku yang Sekarang masih tetap Keliatan lebih terang gitu Ini aku bakal pake Liat deh warnanya Pas banget di aku Aku pake ini Buat Netralin warna Wajah Dan jidatku Ngeset seluruh wajah Aku pake bedak Yang biasa aku pake Dari BLP Face Powder Yang warnanya Light Beige Dan aku juga bakal ngebaking Di bagian under eye Meskipun tadi keterangan banget Pas aku pakein Cushion yang warna sesuai Sama kulit aku Dan aku pakein bedak Dia tuh langsung netral Dan finishnya bagus banget Aku suka banget Makanya sayang banget Warnanya itu Keterangan di aku Padahal finishnya bagus banget Aku suka banget Yang paling aku suka sih Yang si Tata ini Sama yang RJ Karena yang RJ ini Covernya bagus banget Dan yang Tata ini Warnanya Finishnya tuh bener-bener satin Jadi buat kalian yang suka Sama yang finishnya satin Bisa beli yang Tata Buat kalian suka sama Finishnya water Yang kayak glowing Becek gitu Kalian bisa beli yang cookie Sekarang aku bakal Lanjut Anyway Contour sticknya aku suka banget Ini udah aku pake Beberapa kali Kalian bisa lihat sendiri Packaging udah mulai kotor So ini worth it banget Worth it banget Bener-bener worth it banget Sekarang aku bakal Coba pake Eyeshadow palette-nya Ini lucu banget Kalian harus liat Packagingnya so amazing Super cute Ada 6 warna eyeshadow Sama warna Ini tuh sebenernya warna transisi Tapi kalian bisa pake ini Buat blush on Atau bronzer sekalipun Dan dia udah ada brushnya Cuman aku gak akan pake brushnya Of course Ini disini gambarnya Mereka semua ada disini Aku bakal pake transisi Yang warna ini Buat di crease aku Seperti biasa Warnanya tuh orange Brown gitu Gila Bagus banget Aku udah pake Eyeshadow palette ini juga Berkali-kali Dan aku suka banget Kenapa? Karena warnanya bener-bener Wearable banget Jadi Pasti bakal kepake terus Sama aku Karena warnanya tuh Bener-barna simple gitu Dan ini gampang banget Di blendnya Pigmentasinya Nanti aku bakal swatch Satu-satu Warnanya Pigmentasinya segimana Sekarang aku bakal pake yang Ini nih yang agak orange Dan sayangnya dia gak ada warna individual Warnanya tuh gak ada nama-namanya gitu Jadi susah nyebutinnya Pokoknya yang orange ini Buat di seluruh kelopak mataku Meskipun gak begitu creamy Kalo dibanding eyeshadow-eyeshadow yang lainnya Dia lebih powder gitu Tapi Dia gak berantakan Aku juga bingung sih Dia gak berantakan Samsung Sek, liat deh Aku pakein di kelopak mataku Tapi dia gak jatuh-jatuh ke bawah Nah kalo aku pake eyeshadow palette ini tuh Jadinya emang Emang looknya tuh Look yang simple Natural gitu Jadi cocok banget Buat kalian yang mencintai Akan makeup yang natural Warnanya coklat yang ini Aku ambil brush yang lebih kecil Karena dia pigmented Lumayan pigmented Jadi aku ambilnya dikit aja Buat di ujung Mata Bagus banget I love it Ini Dua ini Buat Di ujung inner corner Mata aku Buat jadi Kayak belek artis gitu Tuh Gila bright banget Bagus I love it Lalu aku bakal pake Bawah Bagian bawah matanya Yang coklat tadi Ini Yang ini Ini Campur sama yang ini Aku bakal pake Yang warnanya Paling muda Disini Itu sebenernya Agak shimmer sedikit Yang sini Buat nge-highlight Bawah alis aku Nah sekarang Aku bakal nge-bronzer Muka aku Karena Itu sangat penting Bagi aku Aku pake Dari catrice aja Sekarang aku bakal pake Ini Yang warna yang tengah ini Buat Blush on Semoga jadinya bagus Mudah-mudahan bagus Karena warnanya cantik banget Nih Oh wow Aku bakal suka banget Oh my god Aku suka banget Sumpah ini Sumpah ini bakal jadi Blush on Favorit aku selanjutnya Gila Aku suka banget Sama blush onnya Ini bakal jadi Blush on Favorit aku selanjutnya Dan ini tuh Eyeshadownya Bener-bener Pigmented Aku bakal swatchin Satu-satu ya Ini dia warna Eyeshadownya Bagus banget Pigmentasinya Liat deh Dia memang gak yang Se-fibrant itu Tapi warnanya Menurut aku Enough Dia bukan eyeshadow yang Se-fibrant itu Yang bener-bener creamy Banget warnanya Tapi ini menurut aku Cukup banget Dan gampang banget Diblendnya Jadi I love it Aku bakal pake Highlightnya Dari Eyeshadow palette juga Makanya aku bilang Eyeshadow palette-nya itu Bener-bener worth it banget Karena Warna-warnanya itu Bisa kalian pake Multitasking Bisa kalian pake Gak cuma buat Eyeshadow Aku pake warna yang Ini Campur ini Buat di pipiku Liat dong Liat dong Bagus banget gak sih Liat Ini aku gak pake kaca BTP Wow Nekat banget gue Jadi ini kayaknya Bakal aku bawa kemana-mana deh Karena Dia multitasking banget Aku bisa bawa ini Buat blush on Buat highlight Buat eyeshadow Sekarang aku tinggal Pake lipstick Ini aku cuma punya satu Sayangnya Dan aku nyesel banget Ternyata sebagus itu Warnanya Ini aku beli yang fun Ini tuh yang nomor 01 Dia tuh Matte lip gitu Liquid matte lip Jadi emang finishnya tuh Dia bakal matte Dan aku udah cobain ini Warnanya Kalian harus liat ya Warnanya bagus banget Cuman Dia memang harus dua layer Karena kalo satu layer doang Tuh lebih kayak Transparan gitu Karena aku lebih suka yang Full opaque Jadi aku langsung Full in Jadi dua layer gitu Kalo kalian yang sukanya Ditaruh di tengah doang Atau kalian jadiin kayak Tin doang Juga bisa banget Oke jadi ini dia hasilnya Aku pake full VTX BT21 Aku sih gak ada yang kecewa Kecuali warna cushionnya Dari mulai formula Cushionnya ini Beneran bagus Aku udah pake Ini tuh udah beberapa kali Cuman emang aku pakenya Gak pernah sendiri Karena warnanya itu Terang banget Jadi aku selalu campur Sama warna cushion aku Yang pas di warna kulit aku Cuman tetep lagi-lagi Finishnya aku suka banget Yang si Tata ini Satin Jadi dia cepet nyerepnya Nah kalo yang RJ ini Nge-cover banget Nah kalo yang si Cookie Ini tuh bikin kulit aku glowing banget Jadi buat kalian yang Punya kulit yang berbeda-beda Kalian bisa sesuaiin sendiri Sama kulit kalian Butuhnya kayak gimana Cuman lagi-lagi Buat kalian kulitnya medium to ten Eh Kalian pasti bakal keterangan banget Keterangan banget Jadi makanya kalian harus punya Satu cushion yang Sesuai sama warna kulit kalian Dan kalian timpa gitu Di atasnya Jadi dua layer Terus untuk eyeshadownya Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi Aku cinta banget sama eyeshadow ini Dan untuk contour sticknya Ini gak usah ditanya lagi Ini contour sticknya Udah lumayan agak kotor Packagingnya Karena aku sering banget pake ini Buat di dalam Contour dalam So So far aku gak nyesel Beli produk-produk ini Bahkan aku nyesel Cuman beli beberapa doang So kalo misalnya kalian suka Sama video kali ini Please like this video Share video ini ke temen-temen kalian Dan jangan lupa subscribe to my channel Dan juga jangan lupa Nyalain notification bell-nya Karena kalian Gak boleh ketinggalan video-video aku selanjutnya So thanks for watching Bye-bye